Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hai anak-anak kelas 7 Bagaimana kabar kalian? Berjumpa kembali Dengan pembelajaran bahasa Indonesia Di pertemuan yang kedua Bersama Bu Harpati Tujuan pembelajaran Pertemuan kedua Yang pertama diharapkan kalian Mampu menjelaskan struktur Teks deskripsi Dan menjelaskan Tidak kebahasanya Baik, anak-anak sudah siap? Mari kita belajar bersama-sama Pada pertemuan hari ini Struktur teks deskripsi Menana Struktur teks deskripsi Terdiri atas judul Identifikasi Klasifikasi Dan deskripsi Judul Untuk mengetahui Apa isi dari teks deskripsi itu Identifikasi Merupakan kalimat pengantar Mengenai apa yang akan dijelaskan Pada teks deskripsi Klasifikasi Berisikan urutan Atau penggolongan Dari topik Atau objek Yang digambarkan Deskripsi Penjelasan secara detail Mengenai topik Atau objek Yang akan digambarkan Itu adalah Struktur teks deskripsi Yang terdiri atas Bagian-bagian judul Identifikasi Klasifikasi Dan deskripsi Berikutnya Akan disajikan Teks deskripsi Yang anak Judul teks Adalah Burung sekretaris Mari Kita simak Bersama-sama Teks yang berjudul Burung sekretaris Silahkan Kita membaca Bersama-sama Dalam hati Masing-masing Bersama-sama 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 selamat menikmati 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 yaitu selamat menikmati 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 yang seolah mendengar misalnya pada kalimat-kalimat berikut debur ombak pantai terdengar berirama sayup suara salung seruneng denting jam dinding memecah kesunyian malam ketika kalimat ini merujuk pada serapan panca indera telinga yang seolah-olah kita ikut mendengar terhadap objek yang digambarkan berikut contoh kata yang seolah merasakan kalimatnya udara sangat terasa segar dingin menusuk tulang nadiku panas menyengat peluh basah di dahi ketika kalimat ini merujuk pada serapan panca indera peraba seolah-olah kita ikut merasakan dingin kita ikut merasakan panas ikut merasakan segar terhadap objek yang digambarkan berikut kata dasar yang diawali dari fonem K, P, T, dan S misal pada kata kikis udar turun dan kata sayang masih banyak lagi kata-kata kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, S yang bisa kita jumpai pada setiap teks deskripsi berikut yang dinamakan sinonim menunjukkan pada kata yang memiliki persamaan makna misalnya pada kata indah molek cantik manis dan elok kata depan ada kata-kata di ke dari kata pada ada juga kata khusus nah kata khusus ini menunjuk pada kata yang lebih spesifik dari kata umumnya jika kita menjumpai kata umum melihat maka ketika kita akan menjabarkan ke dalam kata yang lebih spesifik kata yang lebih khusus akan kita jumpai kata-kata memandang menerawang mengintip mengintai memperhatikan dan mengamati huruf kapital ini juga baik pada kata-kata yang diikuti dengan arah misalnya di pantai di perbukitan di angkasa di bagian barat di sebelah timur di sebelah selatan nah kalimat bermajas kalimat bermajas adalah kalimat yang memiliki gaya bahasa pada teks deskripsi sering kita jumpai kalimat bermajas yang disebut dengan personifikasi walaupun tidak hanya personifikasi yang bisa kita jumpai akan tetapi sebagian besar frekuensi kemunculan terbanyak ada pada majas personifikasi yang bisa kita jumpai pada teks deskripsi misalnya pada kalimat-kalimat seperti ini angin pantai mengusap rambutku karang dan ikan bercanda di dasar sungai aneka ragam warna ikan yang indah memanjakan mataku nah kalimat-kalimat ini menunjukkan adanya benda yang bukan manusia bisa berbuat layaknya manusia inilah yang dinamakan dengan majas personifikasi nah anak-anak setelah kita menyimak pembahasan struktur dan ciri bahasa pada teks deskripsi berikutnya kalian akan dihadapkan pada pertanyaan tentang teks deskripsi yang kalian nanti harus membaca dulu mencermati dulu membaca dalam hati memahami kemudian setelah itu kalian akan menemukan ya kalian akan menemukan bagaimana struktur teks berserta data tekstualnya ya paragraf mana yang menunjukkan bagian tersebut dan ciri bahasanya nah coba kita simak dulu anak-anak tersaji teks deskripsi yang berjudul keindahan alam Indonesia silahkan kalian baca dalam hati masing-masing ini paragraf pertama dimulai dari kata Indonesia dan diakhiri kata dunia ini paragraf kedua diawali dari kata hampir diakhiri dengan kata pertiri ini paragraf ketiga diawali dari kata tidak dan diakhiri dengan kata Indonesia berikutnya paragraf keempat dari kata keindahan sampai kata tersebut paragraf kelima dari kata selain diakhiri kata eksotis para paragraf ke enam diawali kata alam diakhiri kata berwarna paragraf ketiga diawali kata selain diakhiri kata raja empat paragraf kelima dari kata tidak sampai kata Indonesia paragraf kelima dari kata keindahan sampai kata tersebut paragraf kelima paragraf kelima dari kata tidak sampai kata Indonesia paragraf kelima paragraf kelima paragraf kelima dari kata keindahan sampai kata tersebut selamat anak-anak setelah kalian membaca teks tadi tuliskan masing-masing satu kalimat yang menunjukkan bagian-bagian struktur teks deskripsi kemudian tuliskan juga ciri bahasa teks deskripsi yang kamu temukan kiranya bisa dipahami ya nah selamat mengerjakan di rumah ya tetap semangat jaga kesehatan insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang ketiga begitu anak-anak ya itu akhirnya dulu selamat pagi selamat beraktifitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati